It's review time! Kanzen Putra Toys! Selamat pagi, saya sore dari malam. Selamat datang di Putra Toys. Kali ini kita akan mereview Minipla dari Six Ranger-nya Geki Ranger, yaitu Minipla Saidaioh yang rilis tahun 2007. Nah, si Minipla Saidaioh ini, dia motifnya itu semacam badak dan memakai armor juga. Dan yang pasti, ini asli karena ada badaknya. Dan Minipla Saidaioh ini sebenarnya juga banyak kekurangannya sih. Ya, jadi langsung aja kita review aja kali ya. Ini dia tampilan dekat dari Saidaioh-nya, dan ya bisa kalian lihat sendiri, punya saya ini sudah saya repaint. Untuk yang belum di-repaint itu, seperti ini. Kayak gini. Nah, punya saya ini juga sudah apa ya, minus gitu lah, karena saya belinya second. Minusnya itu di bagian kaki ini, jadi kaki aslinya itu hilang. Terus saya 3D print aja, yang ya jadinya kurang pas gitu. Dan untuk ukurannya sendiri, ini terbilang kecil. Ya, nanti untuk perbandingan dengan si Gekitoja, bakal dilihatin pas udah dirubah jadi si Meka-nya. Untuk Saidaioh ini, dia bahannya terbilang cukup tipis. Ya, maklum lah ya, karena Minipla tahun 2007 gitu. Dan dia, mungkin kayaknya Minipla pertama sih, yang menggunakan semacam plastik injection mungkin. Kayak semacam di tanduknya ini. Ini dia, bahan plastiknya tuh beda kayak di badannya. Dan juga si Tameng-nya ini, dia juga bahannya beda gitu. Nanti akan diperjelas lagi pas udah jadi robotnya aja. Nah, langsung aja kita ubah ke mode robotnya. Yang pertama kita harus melepas dulu si Tameng-nya di belakang ini. Terus di bagian kakinya juga kita lepas. Dua-duanya, seperti ini. Kemudian untuk bagian kakinya ini, kita luruskan, seperti ini. Dan kita putar, seperti ini. Ininya kita naikkan dulu, baru kita putar, seperti ini. Terus kita tutup lagi. Kayak gini. Lalu untuk part kakinya, kita pasang di join female yang ada di sini. Jadi yang satu dipasang di sini. Yang satunya lagi dipasang di sini. Nah, jadinya kayak gini. Begini. Lalu bagian tangannya, tinggal kita lepas aja dari kepalanya. Jadi seperti ini. Jadi seperti ini. Lalu kita turunkan aja. Kayak gini. Nah, bakal jadi kayak gini. Untuk shield-nya tinggal kita pasang aja di sini. Jadi kayak gini. Yang terakhir, untuk bagian kepalanya atau mukanya, tinggal kita buka, seperti ini. Nah, kita buka, jadi seperti ini. Kayak gini. Kanzen! Sayidai-oh! Wah, ini nih. Yang sebenarnya bagus, tapi sangat banyak kekurangannya. Kenapa saya bilang gitu? Karena untuk di DX-nya, itu seperti ini. Untuk ukurannya. Tapi untuk mini-plah, ini perbandingan sama Giki Touja. Seperti ini. Jatuhnya malah lebih pendek gitu. Padahal kan harusnya si Sayidai-oh ini lebih gede. Karena nanti dia bakal jadi carrier. Cuman, ya malah lebih pendek dari si Giki Touja-nya. Aduh, sangat disayangkan banget sih. Bener-bener. Aduh, minus banget lah itu untuk ukuran. Nah, karena si Sayidai-oh, saya ini sudah di-repaint. Untuk yang belum di-repaint itu seperti ini. Jadi, perbandingannya bisa kalian lihat. Untuk yang sudah di-repaint dan belum di-repaint. Kayak gitu. Untungnya, dia punya banyak artikulasi sih. Jadi, kita bahas aja artikulasinya. Untuk bagian kepala, dia bisa berputar, tapi nggak bisa 360 derajat. Kayak gini. Dan untuk bagian mukanya ini bisa nutup. Dia dalam mode shield. Yang menurut saya justru malah lebih keren banget pas mukanya ini ketutup. Dibandingkan dengan yang kebuka. Kayak gini. Ya, itu pendapat saya aja sih. Nah, terus untuk bagian tangannya. Dia bisa berputar. Seperti ini. 360 derajat. Terus, dia juga bisa seperti ini. Tapi, belum bisa ke depan, ke belakang. Terus, untuk bagian siku, dia bisa berputar. Kayak gini. Nah, kayak gitu. Terus, untuk sikunya. Dia, kalau mau berputar, kita harus dikebelakangkan dulu seperti ini. Lalu, baru dinaikkan seperti ini. Kayak gini. Tapi, untuk bagian telapak tangan, dia nggak ada artikulasinya. Itu sih yang sangat disayangkan. Nah, untuk shieldnya, ini ada sebagian orang yang kurang suka kalau shieldnya itu dipasang di sini. Karena, harusnya shield itu kan dipegang kayak gitu. Ya, itu pendapat masing-masing aja sih. Terus, bagian tangan satunya lagi juga sama. Bisa seperti ini. Lalu, bagian pedangnya bisa seperti ini. Kayak gini. Terus, bisa berputar juga. Nah, untuk artikulasi kayak gini. Terus, untuk bagian pinggul, dia bisa berputar. Meskipun, berputarnya itu dari si pahanya ini gitu. Bukan dari pinggul sininya. Ya, yaudahlah ya. Terus, untuk bagian kaki, dia bisa ke depan seperti ini. Terus, ada lututnya seperti ini. Lalu, bisa ke samping juga seperti ini. Bisa ke belakang seperti ini. Nah, ini hal yang minus lagi. Karena, di bagian belakang ini, dia nggak ada clipnya gitu. Jadi, harusnya, dia bisa nge-clip gitu sih. Kayak gini. Biar, apa ya. Biar, biar biur. Iya. Biar nggak terlalu letoy beginilah. Nah, ini ada join male. Yang sejujurnya saya nggak tahu fungsinya buat apa. Kalau ada yang tahu, nanti kalian komentar aja di kolom komentar. Karena di bagian sini juga nggak ada female gitu. Female-nya malah kegedean. Ya, agak aneh aja sih. Kayak gitu. Terus, untuk bagian telapak kaki, dia bisa ke depan, ke belakang, kiri, kanan. Bisa berputar juga. Nah, dia ada artikulasi tambahan lagi. Jadi, telapak kakinya bisa seperti ini. Kayak gini. Ya, menurut saya ini nilai plus sih. Meskipun tetap lebih banyak kekurangannya gitu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, si part shield-nya ini, dia itu bahannya berbeda dengan bahan si badannya ini. Jadi, dia tuh plastik. Kayak gini. Nah, ini bener-bener susah banget buat di-repaint. Kenapa? Karena kalau kalian udah nge-repaint nih. Nah, itu gampang banget buat kekupas kayak gini. Atau bahasa sehari-harinya tuh ngelotok gitu. Kayak gini. Kalian bisa kelihatan nggak? Ini kan ada part silver nih. Kayak gini. Nah. Ini bener-bener aneh sih. Kenapa nggak dibuat yang sama gitu. Makanya di... Apa namanya? Sebelum di-repaint, itu dia warna aslinya silver polos gitu. Nggak dikasih... Apa ya? Kayak sticker atau semacamnya lah gitu. Dan, harusnya, kalau ini polosan, paling nggak warnanya kayak gini. Harusnya biar akurat kayak di filmnya gitu. Tapi ya, ternyata enggak. Itu sangat disayangkan banget sih. Setelah kita review satu persatu tadi, jadi ini dia artikulasi-artikulasi dari Saidaio. Oh. Selamat menikmati. Sekian review Mini Plus Saidaio. Untuk review penggabungan Ultimate God Tye dari Geki Ranger ini, itu akan dibahas di review Geki Wolf. karena ya setelah ini kita bakal nge-review Geki Wolf. Saya udah ada si Geki Wolf-nya. Biar durasinya lebih panjang aja gitu. Ya, kayak gitu deh. Jadi buat temen-temen, jangan lupa di like, subscribe, dan share juga. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Dadah!